Kita jalan kaki sedikit ke arah utara masjid Cudmutia, tepatnya di depan stasiun Gondang Bia. Di sini juga banyak banget kuliah jajanan receh yang bisa kalian cobain. Mas, ini bisa gede-gede amat nih. Berapa nih satunya? 3 ribu. 3 ribu perak. Aku mau 10 deh mas. Kalau mau beli pisang goreng Pak Wan ini harus menunggu digoreng dulu ya foodies. Biar anget-anget gitu makannya. Pasti lebih joss. Jadi emang nih Pak Wan ini sengaja gak bikin banyak stok biar semuanya fresh foodies. Pisang dan sukun yang dipakai di sini juga pasti pilihan. Pisang tanduk, pisang kepok dan sukun harus yang udah bener-bener tua. Biar rasanya empuk dan ada rasa manis alaminya. Nah satu lagi nih, ada sukun goreng. Kita cobain ya foodies ya. Ini pisang tanduknya karena matang pohon ya. Jadi legit banget. Sama, tepungnya ini juga crunchy. Buat yang belum tau, sukun ini buahnya tuh mirip nangka tapi bentuknya bulat sempurna. Nah sukun ini biasanya dimakan dengan cara dikukus atau digoreng seperti ini foodies. Nah, kita sekarang cobain sukunnya ya. Ini sukunnya juga enak banget. Di Jakarta ini termasuk jarang loh kita nemuin sukun goreng semacam ini. Nah ternyata di warung pisang goreng ini jual juga sukun goreng yang harganya cuma Rp3.000 aja. Walaupun harganya receh, tempatnya di pinggir jalan tapi rasanya gak recehan. Terima kasih telah menonton!